Terima kasih pemirsa kembali di Basnas TV. Badan Amil Zakat Nasional Basnas bekerja sama dengan dana dompet digital Indonesia memberikan kemudahan layanan berzakat dan berdonasi non-tunai melalui teknologi QR Code. Berikut informasinya. Saat Ramadan jumlah masyarakat yang gemar berbagi menjadi meningkat. Karena itu, Basnas memberikan kemudahan dalam layanan berdonasi. Zakat dan berdonasi makin mudah melalui QR Code dana. Donasi yang terkumpul akan dimanfaatkan dalam program Ramadan dan program-program pemberdayaan mustahik. Mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan. Masyarakat hanya perlu membuka menu bayar pada aplikasi dana. Kemudian pilih pindai untuk memindai QR Code untuk berzakat dan berdonasi melalui Basnas pada poster, stiker, atau selebaran yang tersebar di daerah Jabodetabek dan media sosial Basnas. Sebagai bentuk awal kerjasama Basnas dengan dana, ada tiga jenis layanan berzakat dan berdonasi non-tunai melalui teknologi QR Code yang dihadirkan. Yakni QR Code Zakat Fitra, QR Code Zakat, dan QR Code Infak. Kita sih ingin ya sebenarnya sebanyak-banyaknya ya orang ya untuk kemudian semakin banyak orang yang memberikan donasi, semakin infak maupun zakat, kan semakin banyak juga orang-orang tertolong ya. Jadi kalau target kami sebenarnya sebanyak-banyaknya gitu dan tidak ada target yang spesifik gitu sih sebenarnya. Basnas mengucapkan terima kasih kepada manajemen dana yang telah memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam berdonasi baik zakat, infak sedekah, maupun zakat fitrah kepada Basnas. Kami berharap dengan kemudahan pelayanan ini makin banyak mudah orang berbuat kebajikan dan melolong sesama di negeri ini. Dengan memanfaatkan teknologi saat ini, kini masyarakat dapat berzakat dan berdonasi melalui Basnas dengan lebih mudah tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Sehingga masyarakat menjadi terbantu dan perekonomian menjadi meningkat.